Airis Bella hamil anak ketiga Usai Amar Zoni kena kasus narkoba Terima kasih telah menonton Di tengah isu itu muncul kabar kalau istrinya Airis Bella tengah hamil anak ketiga Soal isu Ibel hamil lagi gimana bang? Tanya salah satu awak media kepada Aditya Zoni Adik dari Amar Zoni seperti dikutip dari tayangan Youtube Intense Investigasi Mendengar pertanyaan itu Aditya Zoni lantas membantah kalau kakak iparnya tengah mengandung Enggak, enggak hamil dari mana itu? Enggak kok? Jawab Aditya Zoni dikutip dari suara dan pasar jaringan suara.com Ia juga menjawab soal rumor yang mengatakan kalau rumah tangga Amar Zoni dan Airis Bella tengah berantakan Pasalnya Airis Bella belum sempat menjenguk sang suami yang ditangkap karena kasus narkoba Aditya Zoni pun mengungkapkan alasan mengapa Airis Bella tak kunjung menjenguk Amar Sampai saat ini sang suami ditangkap polisi Ia juga menyayangkan soal banyaknya berita bohong mengenai rumah tangga sang kakak K.I.B.L. Alhamdulillah baik-baik aja cuma memang tidak jenguk karena kan banyak di media-media sana yang ngawur beritanya Kayak kak I.B.L. begini-begini itu bohong ya kata Aditya Zoni Temui Amar Zoni di balik jeruji besi Baru-baru ini Amar Zoni tengah menjadi perbinjangan publik lantaran dirinya ditangkap polisi karena kasus narkoba Untuk yang kedua kalinya Amar Zoni kembali terjerat ke dalam kasus narkoba hingga membuat banyak yang terkejut terutama sang istri Airis Bella Pasalnya Airis Bella yang telah lama tak terlihat datang untuk menemui suaminya kini ia datang berkunjung Airis Bella menyampaikan permintaan maaf atas nama pribadi dan juga keluarga kepada seluruh masyarakat Indonesia Saya atas nama pribadi dan keluarga ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya Kepada seluruh masyarakat Indonesia Ujar Airis Bella Tak hanya itu dirinya juga memutuskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwenang Terlebih lagi Airis Bella mengungkapkan bahwa ia dan keluarga sangat menghormati dan juga mempercayai proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku Saya dan keluarga memutuskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwenang Saya dan keluarga betul-betul mau hormati mempercayakan semuanya yang sedang berjalan ini dengan ketentuan yang berlaku kata Airis Bella Di sisi lain dirinya juga meminta doa agar diberikan kekuatan dan juga kesehatan dalam melewati ujian ini Saya mohon doanya aja semoga diberikan kekuatan dan kesehatan Semoga bisa melewati ujian ini ujarnya Terlepas dari peran istri Airis Bella juga mengatakan bahwa dirinya ingin melanjutkan hidupnya sebagai seorang ibu yang akan mengurus anak-anaknya Bahkan dirinya juga mengatakan bahwa akan memperbaiki tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini Saya memohon izin juga untuk melakukan melanjutkan kehidupan sehari-hari sebagai seorang ibu Dan mengurus anak sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini Tandas Airis Bella Airis Bella akan ceraikan Amar Zoni jika satu syarat ini tak terwujud Airis Bella mengungkap syarat yang harus terwujud diperlukannya agar perceraian tidak terjadi Kalau itu Amar Zoni setuju dengan seorang ibu istri Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini Amar Zoni kembali ditangkap oleh pihak kepolisian karena menggunakan narkoba jenis rabu Amar Zoni ditangkap oleh pihak kepolisian pada Rabu malam di kediamannya Tentul Bogor, Jawa Barat Amar Zoni menyampaikan permintaan maafnya kepada sang istri Airis Bella Dalam belutan baju tanan Amar dibawa ke hadapan awak media bersama dengan dua tersang kelenya Selamat malam teman-teman media semuanya Pertama saya mau meminta maaf kepada istri saya Maafkan saya, saya minta maaf kepada keluarga saya Kata Amar Zoni di Kongres yang serta selatan Saya juga minta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya Tapi sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya Saya mengakui Sambungnya melansir dari tribun news Amar menyebut jika dirinya dikenal dengan prestasi sekaligus juga dengan kesalahan yang ia terbuat Ia dengan lantang mengakui bahwa dirinya berkuas salah Sebelum kasus ini terjadi, Airis Bella sempat membahas ketakutannya Selain pernah merasakan beberapa hal, Airis Bella mengakui kalau perceraian dengan Amar Zoni yang ia takut merasakannya Karena belum pernah dilakukan selama ini Kalau ketakutan cerai pasti ada yang namanya manusia pasti gak berlalu pun dari kesalahan Kata Airis Bella yang ditemui bersama Amar Zoni di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan Belum lama ini Bagi Airis perceraian adalah hasil berikut kegelan dalam ketualangan pernikahan Jika tak gagal maka diakui wanita berusia 24 tahun perceraian tak akan ada Bagi aku gak ada yang bisa menjamin pernikahan itu akan perfect atau akan berjalan tanpa masalah Gak mungkin gitu ucapnya Wanita bernama asli Gris Jepi Dark de Beul itu menilai Guna mewujudkan ketualangan pernikahan yang baik Ia dan Amar harus melakukan satu syarat Yakni bisa saling mengisi satu sama lain Meskipun masalah akan selalu ada mewarnai pernikahan Airis dan Amar sebelum dan nanti ke depannya Sama-sama bisa berjuang gitu menikapi gitu sih ungkapnya Tapi pernikahan harus dijalani dengan dua kepala yang bisa saling mengisi Yang bisa dijamin adalah bagaimana kedua belah pasangan ini bisa menikapi semuanya dengan baik Ungkap, Amarik Zoni Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!